Pertama tentang hukum basmalah Tentang hukum menjaharkan basmalah Tentunya dalam salat jahriyah Seperti maghrib, isyadat, subuh Ada tiga pendapat juga Mendapat madhab syafi'i Sunnahnya menjaharkan Pendapat yang kedua Tidak disunnahkan menjaharkan Sir aja terus Bahkan Menganggap Salah satu ciri ahlu sunnah adalah Mensirkan basmalah Dan pendapat yang ketiga Yang kita kuatkan Yaitu Dibolehkan menjaharkan basmalah Apabila Untuk suatu kemaslahatan Tapi pada asalnya apa? Pada asalnya Adalah Tidak dijaharkan Alias sir Karena ini dalilnya sangat tegas Menunjukkan Nabi SAW dan Kulakau Rasidin Tidak menjaharkan basmalah Tidak mengeraskan bacaan basmalah Hadis pertama Hadis Anas bin Malik Radhiallahu anhu Ada beberapa redaksi Kalau riwayat Bukhari Anan Nabi SAW Kata Anas Mereka semua Memulai solatnya dengan membaca Alhamdulillahi rabbin adamin Tidak baca basmalah Tidak baca basmalah Kalau riwayat muslim Kalimatnya Aku tidak pernah mendengar mereka Siapa itu mereka? Rasulullah Abu Bakar Umar Usman Tambah lagi Usman Ini riwayat muslim Iya Kalau Bukhari Riwayatnya apa tadi? Mereka semua Memulai Solat dengan bacaan Dengan membaca Alhamdulillahi rabbin adamin Kalau riwayat muslim Anas mengatakan Aku tidak pernah mendengar mereka Padahal solat bersama Rasulullah Bersama Abu Bakar Bersama Umar Bersama Usman Aku tidak pernah mendengar mereka Membaca Bismillahirrahmanirrahim Ini riwayat muslim Kalau riwayat nasai Sallabina Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Falam yusmi'na Kira'ata bismillahirrahmanirrahim Ini perbedaannya Kalau riwayat nasai Falam yusmi'na Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sallam bersama kami Menjadi imam Dan beliau Tidak memperdengarkan Bacaan basmalah Kepada kami Redaksinya beda ya Beliau Tidak memperdengarkan Bacaan bismillahirrahmanirrahim Kepada kami Begitu juga Dengan Abu Bakar Dan Umar Solat bersama kami Dan mereka tidak memperdengarkan Dia juga Bacaan basmalah Itu riwayat Nasai Kalau riwayat Ahmad Salaitu khalfa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wa khalfa Abu Bakar Wa Umar Wa Uthman Fakanu La yajharun Kalau ini jelas La yajharun Kata Anas Radiyallahu an Anas ibn Malik Aku salat di belakang Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pernah juga salat di belakangnya Abu Bakar Di belakangnya Umar Pernah juga di belakangnya Uthman Mereka semua La yajharun Tidak menjaharkan Tidak mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim Aya Hada Firaq Mustakim